Berbeda dengan kota lainnya yang memiliki pengusaha tau tempe tersebar di berbagai tempat di balik papan justru ditempatkan di satu lokasi yang bernama Sentra Industri Kecil Sombar. Tak lain tujuannya untuk merangkul produsen makanan pokok yang ada di kota minyak. Sejak didirikan tahun 2000 lalu, kini terdata ada 90 anggota yang ada di tempat yang dikelola primer kooperasi produsen tempet tahu Indonesia atau primkopti yang ada di bawah naungan dinas kooperasi UMKM dan perindustrian balik papan. Tempat ini memudahkan bagi para anggota karena bahan baku sudah dikelola dan tersedia. Apa-apa itu kita itu ditolong. Kooperasi ini memperhatikan anggotanya. Seandainya anggotanya ada kesulitan, itu kan ditanyain apa kesulitannya masalah. Kalau masalah kan mau lupa, masalah masih penjualan gitu. Nanti kan dikasih keuntungan. Yang gak ceritakan tadi, manfaatnya gak ada ya pengusaha terlalu beban keluhan masalah harga, masalah penjualan gak ada. Masalahnya apabila deli itu mahal, nanti kan penyesuaian kooperasi. Setelahnya koperasi, mempenteng atau masinitasi sebayang si pengusaha ini gak bisa. Namun hingga saat ini alat produksi yang digunakan para anggota masih tradisional. Ya memang untuk produksi kita kan ya kita pasti mutu ya. Dan peralatan yang kebanyakan kan masih semi, apa ya, semi, apa ya, masih tradisional ya. Masih ada yang masih pakai mungkin bisa dilihat kan kita ke depannya ya. Agar makanan itu karena itu bahan pokok, makanan sehari-hari kita lebih ginis. Yang pelan-pelan kita akan merugas seperti itu. Kita sarankan ke anggota untuk menggunakan bahan-bahan yang perawatan yang semi.